Ikan kembung ini kandungan omeganya itu lebih besar daripada ikan salmon, dua kali lipat. Balik lagi di Dapur Ngebors yang masak aneh, Uwee, 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 Emang kita masak itu harus dicat tuh ya? Bener, 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 kan? Tep. Eh, bunda, sebelum kita masak ini mau nanya saya, ikan, ikan apa yang bisa nyanyi? Nah, lo. Ikan apa ya? Ada yang bisa jawab bantu bunda nggak? Ikan apa ya? Ikan hiu? Ikan pauzi? Bukan. Hah, apa dong sayang-sayangnya bunda? Ada yang tahu nggak? Ayo, apa? Apa? Ayo cepetan dong, masak. Nah, jawabannya adalah? Ikan pauzi. Ini kan ada ikan kembung ya? Jadi mau bikin apa, Sef? Kembung pedas manis. Nah, ini ya, ikan kembung ini durinya banyak. Iya, betul. Terus yang kedua adalah, bau amisnya itu cukup strong banget ya. Kembung pedas manis. Bahannya, ikan kembung banjar, kecap manis, rawit merah, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, kunyit bubuk, jeruk nipis, tomat hijau, tomat merah, daun salam, dan juga lengkuas. Oh, jolali yuk. Kasih cimatku. Nah, sebenarnya ikan kembung ini, kandungan omeganya itu lebih besar daripada ikan salmon. Dua kali lipat. Tuh. Jadi, ini buat para pecinta ikan kembung, tidak ada salahnya dilanjutkan. Karena ini, omega 3-nya ini lebih banyak daripada salmon. Ketika aku, emang aku ini dari kecil memang doyan banget dengan ikan kembung. Enak banget ini. Enak banget. Murah juga ya kan? Betul. Dan ini, mungkin karena aku terlalu suka ya, sampai ketika aku naik haji, ini ya, naik haji ini ya. Bekal. Bukan. Ketika datang di hotel, itu sajiannya itu kean kembung semua. Gue lah. Percaya nggak percaya? Tapi, itu memang Allah sudah memberikan aku ini ya kali ya. Iya, makanya. Ayo dikecurut-kecurut pakai ini. Nah, ini nih, omeganya banyak banget nih ya. Iya. Tapi, orang-orang jeruk nipis boleh pakai, apa namanya? Jeruk purut, lemon. Jeruk lemon. Yang paling enak tuh jeruk lemon, seger. Betul. Nah, di sini kita juga ada kunyit bubuk bunda. Oke. Ini kunyit ini juga bisa buat menghilangkan bau amis. Ini favoritku banget lah. Tuh. Oke. Nah, iya. Iya, sih tak balik-balik dulu, saya. Balik-balik. Jadi, benora amis ya. Jadi, dia dimandiin dengan kunyit. Benar. Sekarang kita tambahin garam bunda. Oke. Nah, ke dalamnya. Oke, setelah itu aku mau kasih kaldu. Nah, untuk kaldunya terserah ya, ibu-ibu mau pakai kaldu ayam atau kaldu jamur gitu. Tergantung selera aja biar tambah gurih gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Itu, istilahnya. Lengkuas. Lengkuas sih kan ya orang ngerti. Jawa itu namanya Laos. Nah, tempat saya juga Laos. Laos? Iya. Sama dong. Potong, potong. Buat ibu-ibu nih tipsnya adalah Kalau ngegoreng aja diwala-wala ya Karena ini rapuh Jadi biarkan keren dibawa dulu Baru dibalik Bisa ngerusak kulit gitu ya Bukan ngerusak kulit aja Biasanya ambrol Bentuknya tidak cantik Tapi memang aku dari dulu itu Kalau daging-dagingnya itu memang gak begitu Ini hobi ya Aku tuh sukanya ikan-ikan Ikan kembung murah Ikan tongkol, nempasar murah Ikan mujaer, ikan nila Semuanya bandeng juga murah Terus ikan pindang, pindang banyar Itu juga vitaminnya juga banyak banget ya Betul-betul Oh itu tuh ya ikan-ikan Apalagi kalau dengan bumbu-bumbu Dengan rempah gitu ya Ya ikan bisa nyanyi ya Koc, kecepat, koc, pereman, preman Koc, kecepat, pereman, preman Kamu bisa nyanyi ya Itu doang, gitu doang Coba, pak, kecepat, pak Pereman, preman Pales, pales Ada pales makan Ya kan makannya ini Nih, bukan golden brown lagi nih Ini kalau dimakan itu kriuk Mungkin bisa jadi ini Apa namanya duri-durinya itu juga bisa Bisa dimakan juga ya Bisa kemakan lebih aman Maksudnya kalau nggoreng kayak gini Ya, kita matiin ya Nah ini saya siapin juga buat bunda Nah ini Ivan itu juga paling doyan Suka banget ya Suka, suka banget Kriuk-kriuk gini Kalau saya lebih suka udah jadi ikan nasi nih Pedak Oh iyalah Mantep Saatnya bunda kita menumis cabai yang ada di sini Ada bawang merah, bawang putih Cabai keriting merah, cabai keriting hijau Ada cabai rawit Merah, lengkuas Daun salam Ada tomat hijau Dan tomat merah yang kita potong Potong dadu seperti ini Kita tumis-tumis ini ada bawang merah, bawang putih Dan juga cabai-cabaian Tapi kalau di dapur ngebor cabainya beneran ya Iya betul Wah, langsung agresif ya Iya betul Cabai rawit merah Dan lengkuas Sama daun salam dua Saya masukin bunda ya Oke Mari kita nikmati cabai-cabaian Ini ya Jadi kita tumis sampai dia keliatan layu Kita ada tomat hijau dan tomat merah Kita tuangkan Saya tahu enggak Kalau di Jawa Timur Nenggoni aku ini Kayak begini dicampurin kecap ya Tapi Biasanya Kalau ayah enggak mau manis sambalnya Dikasih apa coba Terasi Wala Enak juga tuh Enak dikasih terasi Ada rumah-rumah yang lain lagi Jadi lebih sedap Lebih gurih Terus Dicampurin apa namanya Ada kaldu Dikasih kaldu Nah Kaldunya boleh Kaldu jamur Kaldu ayam Kaldu jamur boleh ya Nah ini bunda Kasih Namanya Kaldu Ayam Terus Gula maning Gula Gulanya dikit aja Terus Sona merica dikit Dan rodo-rodo pedasnya Nyangkut di tengkorokan Iya kan Ada garam Terus Ada garam Mau saya adukin bunda Oke Oke set Oke Ini bunda kasih air ya Dikit Oke Gini Lagi dah bunda tambahin aja Nah sekarang kita bisa masukkan Kecap manis Kayak bunda ya Manis Oh baru tau ya set Aku kan memang manis Bener 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 Aduh Sef ini udah mateng loh Ya udah bunda Cukup bunda Terus Pie Ini di suntek tublek Apa Yang ini masuk kesini gitu Kalau saya sih Sukanya di suntek tublek Begitu Disiram gitu ya kan Oh gitu Tapi bunda maunya Aku sih pengennya digabungin Oh bisa gak ada masalah Ya usah aku tak ganti aja Suntek tublek Aku gantiin yang kayaknya way yo Oke Oke gak sef Bener banget ini Nah sef lanjutin Cukup dingin aja bunda Bukan lagi Aduh Enak banget baunya bunda ini Iya kayaknya udah cukup Nah hotel hotel berbintang aja tuh ya sef Iya Menyajikan menu Kayak gini loh Ikan kembung Bener bener Aku banget Karena tau kali ya sefnya ya Kalau ini mengandung omeganya Double banget Dan double cuan juga mungkin Double cuan Nah itu dia Ini udah bunda saya matiin ya bunda Ayo kita plating Iya siap Ini ya sef Iya betul Aku sambil belajar ini plating Iya nanti kalau buka restoran Udah grogi Gak perlu grogi bunda Saya yang grogi ini walau Nah ini hasil platingan kita Kita tambahin ini biar cantik bunda Aduh cakep Eh bukan lain Cukup bunda Cukup banget Nah ini dia kembung pedas manis Buatan bunda Inul dan Saya Mindra Ala dapur ngebor Masa aneh Wemang Kalo makan begini tuh harus pake tangan Sampai jumpa 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 Terima kasih.